yang pertama kita harus menyiapkan gelas minuman bekas yang akan dijadikan pot nantinya kemudian ada benihnya nah benih yang telah disiapkan itu untuk menguji apakah benih itu baik atau enggak dilarutkan ke dalam air kemudian benih yang tenggelam itu artinya benih yang baik untuk digunakan sedangkan benih yang tidak tenggelam itu tidak baik atau harus dibuang nah selanjutnya menyiapkan solder yang akan berfungsi sebagai untuk melubangi gelas-gelas bekas tersebut sehingga dapat menjadi tempat keluarnya air selanjutnya kita menyiapkan media berupa sekam sekam dari arang sekam itu kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas yang telah dilubangi tadi usahakan jangan terlalu memenuhi gelas tersebut setengahnya saja karena nanti akan digunakan untuk mengisi selanjutnya biji yang telah tadi direndam kemudian diletakkan ke dalam gelas tersebut masing-masing satu-satu atau juga bisa lebih lebih dari satu selain itu saya juga mempersiapkan untuk media penyemean yang lain dengan menggunakan polybag juga dan juga menyemen secara langsung untuk perawatannya kita tinggal menyiram setiap hari pagi siang dan sore usahakan jangan medianya jangan sampai kering karena jika kering akan mati dan juga jangan terlalu banyak airnya setelah tumbuh dengan cukup besar maka kita akan siapkan media yang lebih besar lagi tanaman yang telah tumbuh besar itu dapat dimilakan gunanya agar tanaman tersebut dapat tumbuh dan optimal karena jika tetap digunakan pada media penyemean maka tumbuhan itu akan berglobal dan sangat sulit untuk tumbuh dengan maksimal selamat menikmati 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 selamat menikmati